Sahabat salu, salam di dalam namanya sejahtera Tuhan Yesus Kristus, selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah sahabat kita di minggu terakhir atau minggu kelima bulan Juli ini. Tema daripada firman sahabat kita di hari ini adalah lanjutan dari tema tentang kasih yang telah kita pelajari sebelumnya, khususnya tentang Tuhan Gembalaku yang baik dari Mas Murduhlutiga yang terkenal yang menuntun kita kepada tema di hari ini yaitu kasih yang sejati. Itulah tema kita di hari ini, kasih yang sejati. Merupakan puncak tema atau pelajaran tentang kasih. Saudara-saudaraku sebelum kita beralih atau berlanjut kepada tema atau pelajaran berikutnya, pelajaran tentang pemuritan di bulan yang akan datang. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh pimpinan rohnya yang kudus di hari ini kita masih dapat menikmati ajaran Injil yang terus mengalir di tahun pemuritan ini. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita mulai untuk memeriksa ayat-ayatnya yang tertulis di dalam Yohanes Pasal 10. Kita buka Yohanes Pasal 10. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 15. Firman Tuhan Yesus, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merekam dan menceraiberikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kututun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Inilah firman Tuhan Yesus yang menjadi landasan dari tema kita di hari ini, Kasih Yang Sejati. Sudah-suduraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, yang pertama dan yang utama di dalam pelajaran kasih yang sejati adalah keteladanan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Sudah-suduraku bisa bilang amin, Sudah-suduraku. Mengapa demikian, Sudah-suduraku? Karena Yesus Gembala Yang Baik sesungguhnya adalah penggedapan dari nubuatan Nabi Daud dalam Masmurnya yang terkenal itu, Tuhan Gembalaku Yang Baik. Itu sebabnya selain berbicara tentang kasih, tema kasih yang sejati juga berbicara tentang kebenaran. Dengan perkataan lain, pelajaran kasih yang sejati ini berbicara tentang kebenaran dan kasih. Dimulai dari ayat 11, firman Tuhan Yesus yang berkata, kita baca kembali, Akulah Gembala Yang Baik, Gembala Yang Baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Definisi daripada kasih yang sejati adalah kasih dari seorang gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka kebenaran apakah yang terkandung di dalam definisi ini, Sudah-suduraku? Yesus adalah Gembala Yang Baik yang tertulis di dalam Masmur 23 itu. Namanya adalah Yesus, nama di atas segala nama. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, Sudah-suduraku, di dalam kasih Yesus sebagai gembala yang baik, terkandung berkat-berkat kehidupan yang melimpah. Sesuai dengan membuatan yang tertulis di dalam Masmur 23 itu, yang pertama, hidup kita takkan berkekurangan. Sebagaimana tertulis, Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan. Yang kedua, Sudah-suduraku, kehidupan yang selalu di dalam damai sejahtera. Sebagaimana tertulis di dalam Masmur 23, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia memimbing aku ke air yang tenang. Ketiga, selalu ada pemulihan dan kelegaan, baik jasmani maupun rohani, yaitu untuk tetap tinggal di dalam kebenaran. Itulah yang tertulis di dalam Masmur 23, Sudah-suduraku, ia menyegarkan jiwaku. Sekali lagi, Sudah-suduraku, seperti yang pernah kita bahas, kata menyegarkan di dalam perjanjian lama, itu berarti kelegaan. Tertulis di situ, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Yang keempat, Sudah-suduraku, keamanan yang selalu terjamin. Sebagaimana tertulis, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta. Dan yang kelima, Sudah-suduraku, adalah hidup yang berkemenangan di hadapan para lawan-lawan kita. Sebagaimana tertulis, Itulah kehidupan orang yang diurapi oleh kasih Tuhan Yesus, Sudah-suduraku, selalu berkemenangan, selalu menjadi juara. Selanjutnya, Sudah-suduraku, kasih yang sejati itu, seperti yang juga pernah kita pelajari, berpasangan dengan ketaatan domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, kasih yang sejati itu, hanya dicurahkan kepada domba-domba yang taat. Seperti keteladanan Yesus Kristus sendiri. Hal ini tertulis di dalam ayat 14 dan 15. Kita baca kembali firman Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Makna daripada ayat-ayat ini adalah merupakan kebenaran yang kedua di dalam firman sahabat kita. Kebenaran yang pertama tadi mengatakan bahwa Yesuslah gembala yang baik, seperti tertulis di dalam Masmur 23, dan di dalam kasihnya terkandung berkat kehidupan yang melimpah. Kebenaran yang kedua saudara-saudaraku dari ayat saudara-saudaraku yang baru kita baca, ayat 14 dan 15 adalah, diperlukan ketaatan. Harus ada ketaatan seperti teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu taat kepada kehendak Bapaknya, sehingga ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kebenaran ini sangat penting saudara-saudaraku, karena ketaatan itu seperti tertulis di dalam ayat 14, identik dengan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Sekali lagi, ketaatan itu identik dengan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Apalagi jika dilengkapi atau disempurnakan dengan takut akan Tuhan. Seperti yang pernah kita bahas. Itu tertulis dalam ayat 14, kami bacakan lagi, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Inilah batasan yang penting di dalam ketaatan saudara-saudaraku. Terlebih di akhir jaman ini saudara-saudaraku, karena sudah muncul ajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah gembala yang baik. Setelah membaca Masmur 23, hamba Tuhan yang sesat itu mengatakan bahwa gembala yang baik itu adalah Allah, bukan Tuhan Yesus. Ini adalah contoh daripada hamba Tuhan yang tidak taat, sehingga ia tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Saudara-saudaraku, ia belum memahami bahwa kasih dan kebaikan yang tertulis di dalam Masmur 23 itu belumlah lengkap dan sempurna. Mengapa, Saudara-saudaraku? Karena belum genap atau belum digenapi. Lalu kesempurnaan seperti apakah yang terdapat di dalam Masmur 23? Itulah kegenapannya atau penggenapannya yang tertulis di dalam Masmur, di dalam Yohana 10 yang kita baca tadi. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah definisi daripada gembala yang baik. Itulah definisi daripada kasih yang sejati, yaitu keteladanan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Maka jelaslah, Saudara-saudaraku, bahwa yang dimaksud dengan gembala yang baik di dalam Masmur 23, pastilah Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah Allah yang telah turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia, sehingga ia dapat menyerahkan nyawanya dan mati untuk menebus dosa umatnya. Saudara-saudaraku, itulah kasih yang terbesar yang diberikan gembala yang baik untuk domba-dombanya. Yaitu umat yang taat, umat yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Hal itu tertulis, Saudara-saudaraku, kita buka Yohanes 15. Yohanes 15, kita akan baca ayat 13-14. Demikian firman Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadi, Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu mau bersahabat dengan domba-dombanya. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu mau bersahabat dengan domba-dombanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam menjelisnya penuh. Di dunia ini, banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh. Salah satunya adalah perilaku daripada orang-orang kaya yang mewariskan seluruh hartanya bukan kepada keturunannya, bukan kepada kerabatnya atau kepada istrinya, Saudara-saudaraku, tetapi kepada kucing atau anjing atau hewan peliharaan kesayangannya, Saudara-saudaraku. Mengapa demikian, Saudara-saudaraku? Mungkin orang kaya ini telah sakit hatinya, telah disakiti hatinya oleh istri dan anak-anaknya yang selalu melawan dan membantah dia. Membuat pusing dan emosi, membuat geram dan dendam. Tidak seperti kucing atau anjing atau peliharaan lain yang selalu duduk manis dan tidak pernah melawan. Nah, Saudara-saudaraku, dalam peristiwa yang sudah terjadi beberapa kali di sepanjang zaman ini, Saudara-saudaraku, orang-orang kaya seperti itu akan mati di dalam kesepian. sebatang karak karena ditinggalkan oleh anak-anaknya, oleh istrinya, oleh kerabatnya, karena sifat dan tabiatnya yang aneh itu. Apa maknanya bagi kita, Saudara-saudaraku, dalam peristiwa ini artinya tidak ada kasih. Yang ada hanyalah ego, emosi, kepahitan, dan dendam. Ini adalah contoh daripada persahabatan yang semu atau persahabatan yang palsu antara seorang Tuhan atau seorang gembala dengan hewan peliharaannya. Tidaklah demikian dengan Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik. Ia menghendaki satu persahabatan yang tulus dan ikhlas dengan domba-dombanya. Apakah makna dari persahabatan yang tulus dan ikhlas itu tidak lain dan tidak bukan adalah kasih yang sejati. Kasih yang tulus dan ikhlas dalam bahasa kerennya disebut sebagai unconditional love. Seperti tertulis di dalam ayat 14 tadi, kita baca kembali, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, seperti yang telah kita pelajari, kasih itu berpasangan dengan ketaatan. Itulah makna persahabatan antara Tuhan Yesus dan domba-dombanya. Itu sebabnya dikatakan ketaatan bukanlah merupakan persyaratan. Maka, saudara-saudaraku, sebagai bagian penutup, apakah yang Tuhan Yesus kehendaki? Apakah yang Tuhan Yesus inginkan dari pelajaran ini? yang Tuhan inginkan dari kita sekaliannya? Mari kita baca ayatnya, saudara-saudaraku. Yohanes 21, kita buka Yohanes 21, ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah lomba-lombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus ikutlah aku. Amin. Ternyata saudara-saudara aku Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita selaku murid-muridnya memiliki kasih yang sejati. Kasih seorang gembala. Tertulis dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi sampai tiga kali Tuhan Yesus memberi perintah kepada Simon Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Inilah juga perintah Tuhan Yesus kepada kita selaku murid-muridnya. Maka dengan demikian apakah ini berarti Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada kita untuk menyerahkan nyawa kita untuk menebus dosa banyak orang saudara-saudara aku. Tentu tidak. Sebab kebenaran yang kedua tadi sudah menyatakan bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk umat manusia satu kali untuk selamanya. Maka saudara-saudara aku apa makna perintah Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya? Apa maksudnya saudara-saudara aku? Saudara-saudara aku kalau kita renungkan secara mendalam ajaran kasih yang sejati ini yang pertama dan yang utama adalah Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi murid-murid pilihannya. Sekali lagi Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi murid-murid pilihannya. Sebagaimana firman Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Kita baca saudara aku kita buka Yohanes 21 ayat 15 kita baca sekarang ayat 15 demikian firman Tuhan Yesus sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku Saudara-saudara aku seperti yang pernah kita pelajari Tuhan Yesus memiliki tiga orang murid pilihan yaitu Jakobus Petrus dan Yohanes ketiga murid inilah yang selalu diajak oleh Tuhan Yesus untuk peristiwa-peristiwa yang khusus Tuhan Yesus tidak mengajak murid-murid yang lain melainkan hanya ketiga orang murid ini saja murid pilihan contoh ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia di gunung hanya ketiga murid inilah yang menyaksikannya maka saudara-saudaraku ketika terjadi percakapan dengan Simon Petrus di tepi danau Galileo Simon Petrus di sini adalah merupakan gambaran atau representasi dari seorang murid pilihan memimpin kita kepada kebenaran yang lebih dalam lagi yaitu kebenaran yang ketiga tentang definisi murid pilihan murid pilihan adalah murid yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya melahirkan jawaban yang tegas mengapa kita harus menjadi murid pilihan karena hanya murid pilihan sajalah yang layak untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus apa relevansinya saudara-saudaraku apa maknanya bagi kita yang hidup di akhir zaman ini mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya adalah mengasihi Yesus sebagai firman Allah yang hidup itulah mengasihi firman Kristus atau mengasihi Injil perjanjian baru lebih utama dari segalanya saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh menjadi murid pilihan itu bukanlah pilih kasih melainkan ajaran Injil sepenuh yang diajarkan kepada seluruh murid kepada seluruh murid sudah diajarkan hal itu oleh Tuhan Yesus Kristus seperti tertulis di dalam Matius 10 kita buka Matius 10 ayat 37 firman Tuhan Yesus barang siapa barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku ia tidak layak bagiku dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku ia tidak layak bagiku akhirnya saudara-saudaraku mengapa kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya bagaimana caranya saudara-saudaraku agar kita dapat mengasihi firman Kristus mengasihi injil perjanjian baru lebih dari segalanya kita baca kembali saudara-saudaraku perintah Tuhan Yesus sebagai ayat-ayat yang terakhir kita baca kembali Yohanes 21 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki tetapi jika engkau sudah menjadi tua engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki ayat 19 dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian yang berkata kepada Petrus ikutlah aku amin inilah ayat-ayat penutup yang akan menuntun kita menuju kepada tema atau pelajaran yang berikutnya di bulan yang akan datang apakah itu susteraku itulah pelajaran tentang sekolah roh kudus kalau kita pelajari ayat-ayat ini saudara-saudaraku di akhir percakapannya dengan Simon Petrus Tuhan Yesus berfirman ikutlah aku makna daripada ikutlah aku adalah berjalan bersama dengan Yesus masalahnya sekarang saudaraku kebanyakan umat Kristen menafsirkan bahwa berjalan bersama dengan Yesus adalah berjalan menuju kepada tempat yang sedang kita tuju atau saudara-saudaraku urusan yang sedang kita kerjakan bersama dengan Yesus namun kebenaran yang keempat di dalam firman sahabat ini menyatakan sebaliknya berjalan bersama Yesus bukanlah perjalanan sesuai tujuan kita atau urusan sesuai dengan pekerjaan kita berjalan bersama Yesus adalah perjalanan atau pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sesuai tujuan yang Tuhan Yesus inginkan dan urusan yang Tuhan Yesus kerjakan perjalanan ini disebut sebagai pendewasaan rohani yang di dalam ayat 18 dikatakan sebagai menjadi tua pendewasaan rohani dimana kita tidak lagi mengikat-ikat pinggang kita sendiri mengikat pinggang kita sendiri melainkan orang lain yang mengikat pinggang kita dan menarik kita membawa kita ke tempat yang tidak kita sukai yang tidak kita kehendaki itulah makna daripada sekolah kudus yang akan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang taat dan takut kepada Tuhan Yesus roh kudus itulah yang dimaksud sebagai orang orang lain yang mengikat pinggang kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita ingini seperti teladan Yesus sendiri saudara-saudara ku yaitu ketika roh kudus membawa Yesus kepada ngurun untuk dicobai iblis sebuah sebuah proses pendewasan iman yang dipimpin langsung oleh roh kudus itulah cara yang tepat untuk memiliki kasih yang sejati inilah yang akan kita bahas mulai bulan yang akan datang kesimpulan kita di hari ini saudara-saudara ku terdiri daripada empat kebenaran kebenaran yang pertama Tuhan Yesus itulah gembala yang baik yang memiliki kasih yang sejati kasih yang tulus dan ikhlas kasih seorang sahabat di dalam kasih itu tersimpan terkandung berkat-berkat kehidupan yang melimpah kebenaran yang kedua menyatakan diperlukan ketaatan agar kasih yang sejati itu berkat-berkat Tuhan Yesus itu tercurah dalam kehidupan kita dan selalu tercurah di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan ketaatan dan takut akan Tuhan itulah yang akan memimpin kita menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar kebenaran yang ketiga menyatakan agar kita berusaha untuk menjadi murid-murid yang terbaik dimana usaha kita itu adalah untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya dan wujudnya di jaman ini adalah mengasihi firman Kristus mengasihi Injil sepenuh lebih daripada kita lebih utama daripada kita mengasihi siapapun juga dan apapun juga saudara-saudaraku akhirnya untuk menjadi murid pilihan yang memiliki kasih yang sejati kita harus mau berjalan bersama dengan Yesus satu kehidupan yang selalu taat kepada kehendak Tuhan Yesus itulah sekolah roh kudus atau hidup oleh roh sebagai kebenaran yang keempat terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya biarlah roh kudus Yesus saja yang menanamkan dan menumbuh kembangkan kebenaran Injil ini di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati mari kita tundukkan kepala bersatu dalam doa Bapak di dalam surga Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang setia dan yang tak pernah meninggalkan kasihnya untuk kami sekalian suguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinanmu dan lawatanmu dalam ibadah kami di hari ini kau melawat kami dengan firmanmu dengan perintahmu yang Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kami berusaha untuk dapat menjadi murid-murid yang terbaik yaitu mengasihi engkau mengasihi firmanmu mengasihi Injilmu lebih utama dari segalanya agar kami dilayakan untuk menerima kasih yang sejati daripadamu dan dilayakan untuk menjalankan tugasnya daripadamu menggembalakan doba-doba terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya hambamu sudah selesai berbicara biarlah kiranya rohmu yang kudus saja yang memetraikan firmanmu ini dan mengingat-ingatkannya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami kami serahkan ibadah selanjutnya hanya di dalam pimpinan rohmu yang kudus biarlah kiranya hadiratmu senantiasa ada di tengah-tengah kami kepada muka yang berdoa dan bersyukur hanya di dalam namamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup di surga sampai selama-lamanya Haleluya Amin saya serahkan kembali